Pernah pacari Ardi Bakri, tipe manohara cowok bad boy? Raffi Ahmad kaget, intip kekasihnya sekarang. Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dan terupdate. Sanggar Nadi, lama tak terdengar kabarnya, Manohara Odelia Pinot sempat kembali tampil di televisi dalam acara Oke Boss yang dipandu Raffi Ahmad. Dalam acara tersebut, Manohara belak-belakan soal tipe kekasih baru. Mendengar tipe kekasih Manohara, Raffi Ahmad terbelalak kaget. Lika-liku kisah asmara wanita bernama lengkap Manohara Odelia Pinot ini memang menuai perhatian. Nama Manohara diketahui sempat jadi sorotan ketika menikah dengan pangeran Kelantan, Tengku Muhammad Fahri Petra. Di usia 16 tahun, Manohara dipersunting oleh putra ketiga Sultan Kelantan Malaysia yang biasa dikenal bernama Tengku Fahri. Akan tetapi, menjadi seorang putri kerajaan, ternyata tak lantas membuat Manohara bahagia. Manohara juga dilarang bertemu dengan ibunya, Daisy Fajarina. Konflik tersebut berlangsung sekitar tahun 2009 silam. Di tahun itu pula, Manohara dan Tengku Fahri resmi berpisah. Manohara menjadi janda di usianya yang baru meninjak 18 tahun. Selain itu, sebelum menikah dengan Tengku Fahri, Manohara ternyata sempat menjalin asmara dengan Ardi Bakri selama setahun. Saat itu, foto-foto Manohara selama pacaran dengan Ardi Bakri ini pun sempat beredar luas. Saat pacaran, Manohara sering diajak naik pesawat bareng Ardi Bakri. Sayangnya hubungan mereka putus, Ardi Bakri pun lebih memilih untuk menikahi Nia Ramadhani. Akan tetapi, saat Ardi Bakri menikah dengan Nia Ramadhani, Manohara justru tak diundang. Setelah menepi dari dunia hiburan dan fokus jadi relawan penyelamatan satwa liar, Manohara Odelia Pinot pun mengungkapkan kabar terbarunya. Istri Raffi Ahmad yang jadi kohos di acara Oke Bos, tiba-tiba keceplosan ungkap bahwa Manohara sering membawa cowoknya ketika makan di water. Mendengar fakta tersebut, Raffi Ahmad pun kaget sekaligus penasaran. Nggak mau ah, takut salah nanti, Ibu Nagita Slavina, meminta sang suami tanya sendiri pada Manohara. Maka dari itu, Raffi Ahmad pun bertanya langsung pada Manohara. Tadi duarteknya bilang pernah datang sama cowok. Emang kamu udah punya cowok? Tanya Raffi Ahmad. Masak sih? Tanya balik Manohara sambil tersinggung. Karena penasaran, Raffi Ahmad bertanya rencana Manohara akan menikah lagi dan menyumbung soal trauma. Manoh, emang kamu ada rencana mau nikah lagi umur berapa sih? Tanya Raffi Ahmad. Kan, maksudnya ada perasaan trauma nggak sih dalam pernikahan, cucar Raffi Ahmad. Manohara kini sudah mulai membuka hatinya. Tampaknya, ia menjalin hubungan asmara dengan pria dengan latar belakang tak main-main. Usut punya usut, Manohara menggandeng Arian Arifin sebagai kekasih hati. Melalui media sosialnya, Arian Arifin pun sempat mengunggah potret menawan Manohara saat sang kekasih merayakan hari ulang tahunnya. Selamat ulang tahun cintaku, tulis dalam bahasa Perancis dalam unggahan pada tanggal 28 Februari 2021. Sontak saja, banyak yang mengomentari unggahannya. Bahkan banyak netizen yang meminta Arian Arifin untuk segera menghalalkan Manohara. Demikian Sanggar Nadi mengabarkan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.